Pertusan warga dan usatawan berebut gunungan hasil bumi, bangka di Siga Rebek atau Grebek Besar Idulaha yang dikenalkan Kato Yogyakarta di halaman Masjid Kedekauman. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perebutan gunungan tahun ini dibagikan oleh petugas keraton kepada warga. Warga dilarang untuk mengambil gunungan secara langsung guna mengantisipasi kericuhan. Meski demikian, kemudian masyarakat tetap tinggi dalam berebut gunungan. Warga percaya akan mulai kemerkahan jika berhasil mendapat gunungan hasil bumi tersebut. Ini, apa, tengginan, kayak rengginan gitu, terus kacang panjang, cabai, hasil dari dibagi-bagiin pas gunungan tadi. Ini baru pertama kali atau gimana, Pak? Enggak sih, setiap tahun kebetulan tuh hampir sering ke sini kalau ada acara gunungan dengan orang-orang untuk ngambil berkahnya atau ngambil momennya, terus harus juga juga tenang-tenangan sih kalau untuk aku. Dibagi, 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 bapak, bapak, bapak. Bu, menurutku gimana, Bu, antara dibagi sama dirayah bagaimana? Biasanya kan dirayah kan direbutan. Iya, iya. Sekarang dibagi gimana? Kalau sebagai perempuan, ya, bisa dibagi ya, karena kan sudah menimbulkan sederah, kadang didorong-dorong gitu kan. Tradisi gerebek merupakan bentuk wujud rasa suku dari raja yang berbagi kepada rakyat. Diharapkan dengan tradisi ini, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa hidup dengan ram, damai, dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Herutru Joko, INews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar, pemirsa? Tradisi gerebek besar Ido Adha yang digelar di halaman Masjid Gede Kauman Yogyakarta tadi jadi pembuka jumpa kita dalam INIS Prime malam hari ini. Sementara itu, untuk mengawal sidang peradilan Pegi Setiawan, tim kuasa hukum mendatangi sejumlah lembaga hukum agar kasus Vina dan Eki semakin transparan. Bersama saya, Fani Imaniyar, Anda menyaksikan INIS Prime selengkapnya. Ya, pemirsa tim kuasa hukum Saka Tatal sore tadi mendatangi Mapores, Cirebon, Kota. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ibturudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibturudiana, Ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibturudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Ibturudiana ya, tapi untuk menjempurnakan keadilan sebenarnya. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain, yang jelas patokannya hanya satu pertama, BEAP pertama, Rudiana. Diketahui sebelumnya, sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki 2016 silam. orang-orang yang telah mengambil nyawa saya bisa segera terungkap. Ayah almarhum Eki, Ibturudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dari Cerebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan. 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda, Jawa Barat. Pemanggilan ke 5 keluarga terpidana tersebut lantaran proses hukum kasus pembunuhan Fina yang sampai dengan saat ini belum menyentuh titik terang. Proses hukum kasus pembunuhan Fina Arsita Dewi dan Muhammad Rizki alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Rencananya besok ke 5 keluarga terpidana dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki akan diundang Polda, Jawa Barat. Selain itu, keluarga 5 terpidana yang difonis umur hidup meminta bantuan hukum pada peradi demi mencari keadilan. yang menangkap ini adalah ayat korban polisi. Sebenarnya ini tidak boleh ikut di sini konflik of interest seharusnya yang beran-an-an adalah polisi yang lain. Sebelumnya Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Selain itu, cerita baru pun datang dari mantan terpidana pembunuhan Fina Saka Tatal. Tim pengacara Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Lalu, mampukah saksi, bukti, dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang-benerang kasus pembunuhan Fina dan Eki? Tim Liputan AI News melaporkan. keluarga dari lima terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda, Jawa Barat. Dan kami sudah bersama dengan rekan Ervan David untuk melaporkan situasi di lokasi. Selamat malam, Ervan. Untuk pemanggilan atau rencana pemanggilan keluarga dari terpidana, apakah betul sudah terjadwal besok dan siapa saja yang terkonfirmasi akan datang? Pani dan juga pemirsa kelanjutan kasus pembunuhan Fina, Almahum Fina dan juga Almahum Eki pada tahun 2016 di Preskrimum Polda, Jawa Barat telah memeriksa topor sebanyak 72 saksi. Selain itu, Ayah Aldari Almahum Eki yaitu Rudianya juga sudah diperiksa oleh Edith Protam Mabes Polri. Dan di samping itu juga pada pekan kemarin sendiri Polda, Jawa Barat sudah memeriksa 4 tekan dari 5 terpidana yaitu Pramudia, Okta dan juga Teguh. Sementara untuk satu saksi lainnya sendiri diperiksa di Polres Cirebon Kota yaitu bernama Ahmad Saifudin. Dan selain itu juga rencananya pada esok hari sendiri Kolda, Jawa Barat akan ada pemeriksaan kepada kosim selaku dari orang tua Eko Madlah selaku dari KKJaya Kasana selaku orang tua dari Hadis Saputra dan juga Muran selaku dari orang tua Eka Hadi. Untuk untuk pemeriksaan sendiri kami masih terus mengupdate terkait jam untuk pemeriksaan para saksi tersebut namun saat dikonfirmasi sendiri ke Polda, Jawa Barat Polda, pihak Kabit Humas masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilaksanakan pada Rabu esok demikian Pani yang dapat kami sampaikan baik Erfan David terima kasih atas informasinya selamat kembali bertugas ya kesaksian demi kesaksian termasuk Alibi disampaikan para terpidana dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki dan tahun 2016 lalu lima terpidana mengaku menginap di rumah Pak RT bernama Abdul Pasren saat kasus pembunuhan Fina dan Eki terjadi tim AB Plus pun kemudian berupaya mencari keterangan dengan mendatangi langsung RT yang dijadikan Alibi para terpidana di Cirebon Jawa Barat berikut ini Assalamualaikum Pak Pasren Assalamualaikum tapi komunikasi lewat mana enaknya tapi Teteh mohon maaf anaknya anaknya Pak RT siapa tahu barangkali Pak RT mau bicara sama kita anak-anak anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya para pelaku itu yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini ya sudah orang kalau begitu saya waktu kejadian masih di Jakarta oh oke mungkin kita mau ngobrol sama RT kita keterangan kalau mau makasih ya ya sementara itu Liga Akbar saksi kunci kasus pembunuhan Fina dan Eki mebeberkan fakta baru Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu dengan alam arhum ayah Eki itu Rudiana satu minggu usai kejadian pembunuhan Fina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian kasus kematian Fina dan Eki sejak tahun 2016 hingga saat ini masih menjadi misteri dengan adanya kemunculan Liga Akbar satu persatu fakta terbongkar Liga Akbar nilai merupakan salah satu saksi kunci keterangannya sesuai dengan amar putusan pengadilan tahun 2016 sehingga diduga ia mengetahui kejadian tersebut bahkan sebelum insiden berdarah tersebut terjadi diketahui Liga Akbar dan Eki sempat bertemu di depan SMA 4 kota Jirebon fakta baru disampaikan oleh Liga Akbar bahwa satu minggu setelah kejadian almarhum ayah Eki Rudiana mengajak ia bertemu untuk menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah ada masalah dengan seseorang setelah foto tersebar dua hari atau lebih dari seminggu Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal empat mata hanya ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil setelah itu hanya ingin menguatkan bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya apa lagi yang diobrolkan tadi menanyakan sebelumnya ada masalah tidak masalah dengan orang lain setelah delapan tahun kasus ini berjalan Liga Akbar membantah dan mencabut berita acara pemeriksaan keterangan yang dilontarkan Liga Akbar pada tahun 2016 silam dilakukan karena adanya skenario yang dibuat oleh penyidik dari Cerebon, Jawa Barat To Iskandar Ainews melaporkan ya pemirsa kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang ayah Eki Ibtul Rudiana yang dianggap sebagai kunci kini telah diperiksa oleh polisi berikut cuplikan dialog bersama dengan penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Wirawan Aryanto Sutadi dan Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian ISASS di Ainews Room bersama dengan rekan Davi Pratama saya pertama ke Pak Aryanto terlebih dahulu melihat laporan yang dilakukan oleh Farhat Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon tanggapan Anda tanggapan saya itu langkah yang bagus untuk mencari klarifikasi selama ini yang digaungkan di media bahwa piangkeroknya ini adalah Pak Rukmi dia yang bikin laporan polisi waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini padahal dia ayah daripada korban tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya sekarang tapi dalam prosesnya waktu itu kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Sirbon hasil penyitikannya sudah dikirim ke Jaksa sudah dikirim ke pengadilan dan sudah diponis dan sudah kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Perudiana ini ya susah kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Sirbon nah sekarang dengan dilaporkannya Rudi bagian orang yang mempengaruhi pelaku itu memungkinkan daripada penyitik Polri untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa diterima oleh propam karena kalau propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa paling dari keterangan-keterangan doang tidak ada dasar hukum Pak Arianto maaf saya potong ini yang saya mau tanyakan tadi ini kan prosesnya di propam kan juga sudah berjalan apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara propam dan juga Mopole Resirebon enggak propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan dari versi propam jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada yang terkait akan ditanya ditanya apakah benar dan kemudian cari bukti-bukti dilihat berkasnya dan sebagainya gitu nah sedangkan kalau laporannya Pak Parhat ini kan laporan dari masyarakat kan dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudy ini dianggap sebagai mempengaruhi nanti pasti patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudy itu bahwa dia melakukan perbuatan itu nah polisi paling kalau laporan diterima nanti disediki apakah ini tidak pidana atau tidak kalau iya pasti nanti dilakukan penyitikan gitu oke baik saya ke Mas Bambang Mas Bambang kalau kita melihat indikator yang ada begitu ya terhadap Ibturudiana betulkah ada indikasi bahwa Ibturudiana ini sengaja merekayasa dalam tanda kutip gitu kasus ini kalau melihat indikasi bisa saja itu terjadi seorang pelapor apalagi beliau ini juga seorang anggota kepolisian tentu memiliki akses ke penyidik di Bores Cirebon makanya dia juga bisa mempengaruhi dan kemudian penyidik pun juga bisa terpengaruh dengan subjektivitas pelapor bagaimanapun juga Pak Rudiana ini adalah orang tua korban tentu subjektivitasnya dalam melakukan penyelidikan bila itu dilakukan sendiri tentu membiasakan profesionalisme membiasakan apa bukti-bukti yang seharusnya dikejar lebih objektif seperti itu makanya memang audit investigasi yang dilakukan oleh propam itu penting untuk menelusuri 8 tahun yang lalu proses ini sudah benar-benar dijalankan secara objektif atau belum seperti itu terkait dengan pelaporan salah satu pengacara terkait dengan Ibn Rudiana ini adalah persoalan lain memang pada akhirnya nanti ketika hasil penyidikan propam dan lain-lain bila ditemukan bukti-bukti atau hasil kartifikasi itu tidak tidak sesuai sesuai dengan SOP tentu para terfonis bisa mengajukan PK tetapi ini memang harus bisa dibisahkan antara kasus 8 orang yang sudah difonis dengan kasus Pegi Setiawan misalnya seperti itu tapi semuanya berkelindan tapi masing-masing memiliki kekasan tersendiri seperti itu terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam iNews Prime Polda Jawa Barat mengaku telah memeriksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini termasuk ayah Almarhum Eki Ibtu Rudiana Kabin Polda Jawa Barat Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki ayah Eki ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan mungkin itu saja tambahan dari saya karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah Almarhum Eki Ibtu Rudiana terus Liga jawab saya gak tahu Pak tapi tulisan di BAP melihat dia tanyakan orang kamu ada disitu kok katanya oke saya bilang saya gak tahu Pak saya harus kayak gimana kata saya terus dipunen diarahkan dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP terpaksa banget Pak karena di sidang pun itu tertutupan disitu ada rekan Almarhum Eki ada ibunya juga seorang tidak boleh saya bingung banget disitu kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam Liga Akbar meminta Ayah Eki untuk jujur terkait kesemuan Fina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam tim Liputan AI News melaporkan Jelang pra-peradilan Senin pekan depan kuasa hukum PEGI akan melaporkan penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung serta KPK kuasa hukum PEGI Setiawan atau menurut kuasa hukum PEGI Setiawan laporan dibuat agar ada pengawasan saat pra-peradilan berlangsung sebab kuasa hukum yakin jika PEGI tak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan PEGI dari tuduhan yang disematkan selama ini bagaimana persiapan sidang pra-peradilan PEGI dan juga kesiapan para tim kuasa hukum menghilangkan status tersangka PEGI saat ini kami sudah bersama dengan pekacara PEGI Mayor TNI Purna Wirawan Marwan Iswandi dan Ahli Hukum Pidana Universitas Sudirman Profesor Hipno Nugroho selamat malam Bapak-Bapak saya sahabat terlebih dahulu selamat malam malam Pak malam Pak malam Pak baik saya ke Mayor Marwan terlebih dahulu Pak Marwan ini tim kuasa hukum PEGI berencana akan melaporkan ke Mahkamah Agung dan juga KPK Mahkamah Agung sebagai apa ya namanya praktisi dan juga pengamat hukum biasanya memahami mengapa kita ke Mahkamah Agung sebelum peradilan dimulai tetapi kalau KPK ini cukup uncommon tujuannya apa Pak saya klarifikasi Mbak ya saya besok itu saya akan ke Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Agung baik-baik karena saya mengantisipasi nanti berkas yang dari polisi itu saya meminta agar Jaksa aku memerintahkan ke Kejaksaan yang di bawah kejaksaan tinggi termasuk kejari Cerbon untuk lebih teliti lebih waspada bahasanya kan lebih cermat di dalam menerima berkas dari polisi jangan nanti sampai kata polisi sudah P21 jadi ini kan bola panas bola panas ini ada di tangan Kejaksaan itu loh Mbak tapi kan sebelum P21 kan memang harus sudah terpenuhi alat-alat buktinya kalau sampai dengan saat ini dari kuasa hukum PG Setiawan sendiri mengatakan masih ada alat-alat bukti yang kurang alat-alat bukti yang dipertanyakan itu juga tidak di apa ya namanya diperjuangkan di sektor ini kalau menurut hemat kami Mbak ya dari awal ini Mbak perkara ini sangat lucu Mbak perkara ini Mbak waktu kejadian perkara ini saya membaca berkas ada ini Mbak ada putusan pengadilan saya pegang putusan pengadilan ini disini Mbak dikatakan awal perkara ini Mbak sudah di tempat kejadian perkara itu sudah diolah TKP oleh Sat Lantas Sat Lantas mengatakan kalau kasus ini adalah kasus kecelakaan tunggal intinya disana Mbak sudah ada ini ada sudah dikatakan Sat Lantas kalau kecelakaan ini dari kecelakaan tunggal akan tetapi oleh reskrim tetap di abaikan sudah ada Mbak sudah ada semuanya sudah ada semua makanya disini saya lihat dan yang kedua Mbak yang perlu saya disini banyak kejanggalan sangat banyak kejanggalan ini kita lihat memang saya akan menceritakan perkara ini Mbak dari dari hulunya Mbak sampai ke Hele ya kalau ditarik ke punya kami kami akan memperjuangkan hanya klaim kami saja tetapi ini Mbak kasian Mbak sama yang lain-lain ini ini kalau menurut saya ini analisa saya memang ini korban-korban terkayasa dalam perkara ini Mbak akan tetapi karena ini sudah berkokotongku tetap maka mereka ini sebaiknya harus mengajukan PK oke itu Mbak ini Mbak dalam perkara ini Mbak saya jelaskan sedikit Mbak dalam perkara ini Mbak dikatakan penyebab kematiannya ini adalah salah satunya karena rahang karena ini ada saya membaca ini visumnya ada Mbak ini visum untuk Pina atau Eki? untuk Eki oke kita harus saya fokus ke Eki dulu disini Mbak yang melakukan pemukulan penyebab kematian ini adalah si Dhani sementara Dhani ini dikatakan oleh polisi piktif itu satu Mbak ya yang kedua saya katakan juga penyebab pengeroyokan ini adalah karena si Andi si Andi waktu kumpul-kumpul malam itu Andi mengatakan kalau si Andi ini ada permasalahan sama geng motor ekstesi nah si Andi pun penyebab itu pun bahkan di dalam berkas ini Mbak si Andi dan si Dhani memperkosa tetapi semuanya piktif berarti perkara ini saya katakan piktif oke perkara piktif akan tetapi orangnya dihukum benaran sekarang klien kami mau dihukum juga nah ini menjadi perjuangan Mbak baik kejagalan-kejagalan tersebut saya paham Pak Marwan bisa diajukan kekejaksaan agung untuk dilakukan pengawasan kemudian juga mungkin banyak kejagalan tersebut yang akan menjadi pertimbangan sendiri bagi pihak-pihak yang menjadi tujuan pelaporan dari kuasa hukum Pegi Setiawan tapi untuk KPK sendiri apa Pak? nah kalau KPK sebelum Mbak apabila saya ditemukan kalau saya belum mengatakan ke KPK Mbak akan tetapi kalau dilihat ada indikasi akan pelanggaran hukuman saya akan laper ke KPK oke kemarin Mbak karena mungkin karena begoran saya tentara saya gak mau saya gak mau kecolongan Mbak kalau pertempuran saya gak mau kecolongan oleh musuh ini antisipasi berarti ya? makanya saya lakukan kemarin Mbak saya lakukan pendekatan ke Komisi 3 agar Komisi 3 harus memonitori saya sudah melakukan ke Komisi Indonesia saya besok saya akan ke Kejaksaan Agung jangan sampai Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa tidak cermat menerima berkas ini ini bola panas ini Mbak ini bola panas oke baik-baik jadi KPK atau rencana pelaporan ke KPK ini tujuannya seperti antisipasi begitu ya Pak Marwan? iya betul betul Mbak baik saya ke Prof Ipnu Prof Ipnu pelaporan dari tim kuasa hukum PG ini bersifat ke banyak tempat Komisi Judisial kemudian juga Kejaksaan Agung dan rencananya juga sebagai bentuk antisipasi ke KPK apakah ini langkah yang cukup common lagi-lagi cukup biasa ditempu oleh para pendegak hukum atau pelaku apa ya persidangan begitu pelaku proses hukum jelang pra-peradilan tepatkah? ini sebagai usaha karena dalam konsep pra-peradilan itu adalah acara pemeriksaan acara pemeriksaan cepat dan hakimnya hakim tunggal dalam tujuh hari harus selesai hakim tunggal ini tampaknya memang dari Pak Marwan CS ada suatu keraguan jangan-jangan jangan-jangan kan gitu kan karena hakim tunggal dan acara cepat oleh karena itu saya kira bentuk sebagai antisipasi aja menjaga objektivitas dalam suatu perkara ini tapi dalam hal subjek perkara saya kira memang itu saya kira betul nanti bahwa pra-peradilan itu adalah kontrol dalam sistem peradilan bidang kontrol tentang upaya paksa upaya paksa apa terutama pegi kontrol yang kedua tadi sampaikan Pak Marwan adalah dalam eksepsi masalah mengenai objek dan subjek surat dakwanya jelas atau tidak kalau memang obskur itu harusnya dulu batal apa itu batal dianggap tidak pernah ada sehingga dilapain itu bebas semua itu kontrol itu kontrol yang kedua ini kontrol yang pertama dulu sekarang kontrol yang pertama ini kalau besok di pra-peradilankan saya kira Pak Marwan harus juga lihat nanti pegi itu dalam konteks perkara ini kapasitas seperti apa apakah sebagai otak apakah sebagai penyerta apakah sebagai pembantu inilah saya kira yang harus jelaskan oleh penyitik karena sprinting yang lucu pada subjek orang itu harus jelas padahal ini kan 8 tahun yang lalu pelaku otaknya siapa kan gitu dengannya siapa medical agentnya siapa nah ini harus jelas mudah-mudahan nanti ya polisi mudah-mudahan jelas Pak Marwan juga bisa mungkin menangis dan sebagainya terus terkait bukti-bukti ini Mbak Vani dicat pra-peradilan belum masuk bukti bukti yang ditemukan oleh penyitik itu bukti yang mendudukkan seseorang sebagai tersangka jadi bukti yang sekarang itu rame itu belum mendudukkan sebagai bukti yang sak bukti yang final yang mendudukkan pegi bersalah tapi yang mendudukkan bahwa seseorang diduga sebagai tersangka ini yang harus dibedakan oleh karena itu dalam seperti harus hati-hati nanti Pak Marwan jangan sampai masuk pada materi sah dan tidak bukti kan itu lihat karena kalau kita lihat dalam suatu konteks pra-peradilan itu baru istilahnya eksaminasi objas pengujian sah tidaknya upaya paksa belum masuk investigasi objas materi dalam suatu perkara benar dan tidak mau punya kuatan hukum atau tidak ini yang harus hati-hati nah Prof dalam proses kehati-hatian tersebut kita juga harus menimbang ketika misalnya alat-alat bukti atau kejagalan-kejagalan yang dianggap oleh tim kuasa hukum ini terbukti ada tapi kemudian jadinya ditersangkakan lagi-lagi tidak memenuhi syarat ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka ini akan masuk dalam materi pra-peradilan tentunya dan lagi-lagi ini juga menjadi presiden sendiri di lain pihak Prof Ipnu ketika seorang lagi-lagi atau tim kuasa hukum dari seorang yang diduga sebagai tersangka ini menuju ke banyak pihak berarti kita punya kekhawatiran terkait dengan apa ya namanya suprem ya supremasi dari penegak hukum baik itu kepolisian maupun peradilan para majelis hakim apakah memang trust tersebut akhirnya menurun saat ini ya saya kira ini sebagai bentuk taruhan jadi memang taruhan bagi polres polda jauh barat untuk menentukan sebagai subjek pelaku tidak pidana jadi kalau memang belum ya lebih baik saya belum kan gitu loh karena kasus ini saya mendengar tadi sudah chaos sejak awal jadi tampaknya kalau dalam ilmu kriminalistik itu ada suatu suatu yang disembunyikan dalam karena suatu disembunyikan berpotensi atau menjadi suatu perkara tidak seperti keadaan sebenarnya itu kalau dalam kriminalistik jadi kalau ilmu pengungkapan perkara itu apa namanya istilahnya apa namanya menambah dan mengurangkan ada bagaimana perbuatannya alatnya apa digunakan jam berapa bila mana dan sebagainya itu bisa jadi mbak bisa jadi kondisi yang tanda petik ya tanda petik ada skenario tertentu lah konsep skenario tertentu itu pasti merubah suatu perkara lah ini yang terjadi seperti itu kalau perkara itu suatu saat ansih perkara tidak ada suatu permasalahan di lapangan saya kira berjalan seperti biasa karena suatu yang ditutupi ya akhirnya menjadi unprofesionalis kondak ya ketemunya harusnya sejak awal diselesaikan atau kalau memang lolos dari penyitik di pengadilan harus terbukti bahwa surat dakwaan yang disampaikan adalah obskur subjek-objeknya tidak jelas ini kan tidak lolos semua sampai pengadilan dan sampai diputus nah inilah yang tanda petik kita ada dugaan kesesatan sejak awal ya dari penyitik yang salah sekarang kalau kita lihat pamarun bukan hanya polisi termasuk penuntut dan pengadilan sehingga saya tidak salah kalau sekarang kuasa hukum BG pamarun mengawal dari awal pihak siapa yang terlibat dalam suatu perkara itu karena belajar dari kemarin tanda petik sudah sampai lolos pada si persidangan di pemutus wah oke nah berarti untuk mencegah hal tersebut terulang kembali dan tidak menjadi lagi-lagi ya presiden buruk bagi para pendegak hukum kita pak marwan sendiri dalam proses yang masih berlangsung sampai dengan saat ini kira-kira masih akan mengumpulkan alat bukti apa lagi atau siapa-siapa saja saksi yang menurut pak marwan masih perlu diperiksa oleh kepolisian sebenarnya mbak ya ini salah satunya kayak anggota ini mbak anggota lantas ini mbak ya anggota lantasnya harus diperiksa mbak ini anggota lantas ini mbak dia mengatakan mbak saya baca dikit mbak ya berdasarkan keterangan petugas lakal lantas polres cirebur kota yudo persetio dan taupik keterangan saksi ada juga ini mbak dokter segala macam disini dikatakan mbak disini dikatakan kematian korban wabar riski dan pina adalah disebabkan kecelakaan lalu lintas tapi di kesampingkan ini mbak jelas ini mbak sudah ada semua ini nanti kalau seandainya masuk ke pokok perkara ini akan saya tampilkan oke tapi sudah ada rencana pemanggilan juga oleh kepolisian atau ini akan diajukan sendiri oleh kuasa hukum PG Setiawan dalam persidangan kalau seandainya dari kepolisian tidak menghadirkan kami menghadirkan ini perlu bagi kami termasuk si ibu nining itu mbak yang punya warung itu itu harus dihadirkan oke dari kacamata Profibnu sekuat apa posisi dari saksi-saksi yang sebenarnya dianggap penting oleh satu pihak tetapi oleh kepolisian tidak dipanggil atau tidak dihadirkan pada saat pembuktian atau ya bahkan sebelum pembuktian pada saat pengumpulan alat bukti ya jadi mbak dalam putusan mahkamah konstitusi ini pak marwan semua keinginan saksi yang diminta baik itu yang memberatkan yang meriankan baik saksi biasa atau yang diminta kuasa hukum wajib didengar kesaksiannya jadi gak bisa penyitik milah-milah ini perlu dan tidak perlu keinginan semua penegak hukum kuasa hukum wajib didengar itu putusan yang terbaru saya kira kalau nanti ada yang mulai seperti diingatkan itu karena ini dalam konteks pembuktian itu mencari kebenaran materil jadi gak bisa kok ini dulu takut enggak bisa semua yang dimintakan wajib didengar lah sekarang pertanyaannya apakah bukti yang disampaikan itu mempunyai nilai atau tidak nah ini kita kembali pada konsep pembuktian bukti tidak berdiri sendiri nilai bukti akan bernilai apabila berkait dengan bukti yang lain nilai bukti berlaik apabila ketang saksi dengan kesaksian lain untung atau suka atau tidak suka sekarang bagaimana penyitik yang sekarang ini mendapatkan bukti-bukti forensik digital forensiknya ada enggak karena dalam konteks ini kan berapa tahun yang lalu untuk mengikatkan sulit masih ada enggak kan bukti forensik itu bukti yang kekal forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian apakah itu digital forensik apakah psikologi forensik apakah apa namanya itu gestor kurang ini semua harus dihadirkan dalam rangka menentukan sebetulnya pelakon itu betul atau tidak karena semua sekarang mengelak ini kan polisi juga tanggung jawab loh kok jadi mengelak semua apakah dulu pemeriksaannya edo-edoan kan itu lho pak ini kan jadi masalah apakah tidak ada suatu apa namanya bentuk klarifikasi apakah tidak ada suatu rekonstruksi dari kesaksian yang ada ini juga harus dilihat oke kalau itu tidak ada wah agak cukup bahaya juga kalau tidak ada suatu pentahapan dari investigasi klarifikasi sampai pada rekonstruksi padahal itu wajib kalau-kalau kaitannya pembunuhan-pembunuhan terkait dengan penyertaan 8 orang tadi baik Prof. Ibnud dan juga Pak Marwan ini kita sama-sama pantau ya bagaimana jalannya proses hukum ini ke depan tapi sementara itu kita harus sudah hidul dialog kita pada malam hari ini karena waktunya sudah habis terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak atas waktunya dalam ini sepanjang malam hari ini kita jumpa lagi selamat malam Assalamualaikum Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Kongmas mengecek langsung situasi jemaah haji di Mina Arab Saudi usai mengecek kondisi jemaah menak juga melakukan lontar jumrah dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Shishia Mekah Menteri Agama Yakut Kolil Kumas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Mina menempuh jarak sekiranya 3 km dan melewati terowongan Mina di sepanjang jalan menak pun mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas salah satunya terkait kondisi tenda di Mina kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jemaah dari KNU dari Maktab Maktab 63 kalau tidak salah di kantor 28 tadi coba dijadikan tidak mendapatkan tenda kemudian langsung kita ekskusi kita mintakan kepada Masarik untuk tenda mereka kita pakai jadi kita tadi mengusur hari ini kita mengusur tendanya perusahaan Masarik untuk dipakai oleh jemaah kita Alhamdulillah bisa nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif usai berbincang dengan jemaah dan petugas Menteri Agama bersama rombongan kemudian melontar jumroh berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama hingga 17 Juni tercatat ada sebanyak 142 jemaah Indonesia yang meninggal dunia angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada 2023 yang mencapai 249 jemaah di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji dari Mekah Arab Saudi Suhut Nur Fadli Ainews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan sementara itu pemirsa panitia kurban masjid perjuangan 4-5 kota Medan Sumatera Utara menyembelih sapi kurban Presiden Joko Widodo proses pemotongan sapi berbobot besar ini berjalan dramatis belasan petugas kurban memasang tali di bagian kaki dan perut sapi berjenis onggole dengan bobot hampir 1 ton ini namun menurut petugas meski bobot sapi besar tidak ada kesulitan dalam proses memotong hewan kurban ini masjid perjuangan 4-5 kota Medan di tahun ini menyembelih 7 ekor lembu dan 3 ekor kambing 1 ekor sapi merupakan sumbangan dari Presiden Joko Widodo dan 1 ekor lagi sumbangan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sementara di Jakarta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyumbang sapi ke Masjid Istiqlal sapi kurban dari Presiden Jokowi ini adalah sapi sementau dengan berat 1,3 ton dan sapi kurban dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah sapi limosin berbobot 1,2 ton sapi milik Presiden dan Wakil Presiden disembelih pada selasa pagi 18 Juni 2024 untuk proses penyembelian panitia melibatkan dokter hewan pihak kepolisian tim jagal dan pihak internal Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal menerima total 72 ekor sapi dari warga dan sejumlah pejabat negara Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menerbitkan surat keputusan atau SK pembentukan satuan tugas Satgas pemberatasan judi online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto informasinya sekaligus menutup jumpa kita dalam mainis perai malam hari ini mewakili kerebat kerja yang bertugas saya Fani Imaniyar pamit undur diri terima kasih selamat malam sampai jumpa Presiden Jokowi Dodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai ketua Satgas untuk memberantas perjudian online Satgas perjudian online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat mengakibatkan kerugian finansial gangguan sosial dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal sementara Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online dari Satgas ini sudah bekerja diantara yang pertama adalah Kominfo sudah meng-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online saya kira Menko Kominfo juga sudah menyampaikan kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah nge-block 5.000 rekening yang 5.000 rekening ini ini akan kita tidak lanjuti ya akan kita tidak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media kita kita hanya menunggu yang kita juga adalah perintahnya melalui perpres minggu ini turun minggu ini langsung kita kerjakan terima kasih